Kita masuk di tahapan inisiasi kultur jaringan tanaman ya Tahapan ini merupakan tahap yang paling penting ya Karena menentukan tahap selanjutnya berhasil atau tidak Karena kalau tahap ini sudah gagal dalam artian terkontaminasi Ya tidak bisa memasuki ke tahap berikutnya Dan ini tahap ini menentukan berarti ya Karena inisiasi ini terkait dengan aseptisitas sterilisasi bahan tanam eksplan Bagaimana eksplan dari luar untuk ditanam dalam botol ini dalam kondisi yang steril Tanpa mikroorganisme pengganggu Karena dalam media kultur kondisi tertutup Kita tahu bahwa media kultur itu banyak nutrisi Dan jamur atau spora itu sangat suka juga dengan medianya Makanya kalau ada spora masih tertempel atau ada setitik bakteri masih tertempel dalam eksplan Ya resikonya kontaminasi Resikonya gagal Nah ini sangat penting Kita masuk di bagian eksplan dulu Ya eksplan yang bisa digunakan Seperti kita bahas sebelumnya Bisa bagian-bagian yang intinya itu bagian yang masih muda Yang berupa jaringan yang masih Jaringan meristematis Jaringan masih aktif pembelah Karena jaringan yang masih muda Masih bersifat meristem Aktif pembelah Berarti masih responsif terhadap media yang di Untuk sebagai bahan apa Untuk Apa ya Setelahnya media tanamnya Jadi responsif Artinya mungkin kalau ada hormon Dia merespon hormon yang ada media Nutrisi-nutrisinya Jadi dengan kata lain Lebih cepat untuk tumbuh Katakanlah ya Bagian-bagian tanaman yang muda Oke Yang pertama Bagaimana kita mempersiapkan bahan tanam Bahan tanam adalah eksplan Kalau dalam kutu jaringan Bahan tanam Ada beberapa yang harus perhatikan Yang pertama Tanaman indukan Kemudian Umur fisiologis Kemudian Bagaimana karakter bagian tanamnya Bagaimana ukuran eksplannya Bagaimana teknik Sterilisasinya Jadi Misalnya Ukuran eksplan Ini bagian tanamnya di akar Atau bagian tanam yang diambil Itu di pucuk Itu juga menentukan Bagaimana teknik sterilisasinya Oke Faktor pertama adalah tanaman indukan Ya Memperhatikan keunggulan dari tanaman indukan Ya Kalau misalnya tanaman itu Tanaman yang mungkin biasa Dan bisa ditumbuhkan dengan biji Dan Banyak ditemukan ya Biasanya hubungannya dengan faktor ekonomis ya Kalau misalnya tanaman ini tanaman langka Tanaman langka Kemudian tanamannya itu Tidak bisa dikecambahkan Nah itu biasanya Tanaman ini Tanaman diindukan untuk dikulturkan Kemudian Mengkondisikan tanaman Dalam lingkungan terkendali Jadi Kalau kita punya tanaman Untuk dikulturkan Sebaiknya Ditanam dulu dalam Greenhouse Dikondisikan dulu Dirawat dengan baik Kemudian Pada bagian yang akan dikulturkan Misalnya bagian pojoknya ya Saya sarankan ya Seminggu sebelum dikulturkan Disamporat dulu Dengan bakterisida Dengan fungisida Untuk meminimalisir Resiko kontaminasi Nah itu Kemudian Pemangkasan tanaman induk Biasanya Untuk tanaman-tanaman Yang mungkin Sudah tuat Ada pemangkasan Pemangkasan dalam artian Mungkin ke arah rejuvinasi ya Jadi Nanti tunas-tunas yang muncul Tunas-tunas air Dari pemangkasan itu Itu yang Ya bagus lah Untuk dikulturkan ya Karena masih muda Nah ini ada perlakuan tanaman indukan Dalam greenhouse itu Dengan pupuk Sudah satu-satunya tumbuh Dengan Desinfektan Bakterisida Fumisida Sebelum dikulturkan Oke sekarang Faktor Umur fisiologis Nah umur fisiologis ini Kaitannya dengan Sifat meristematis Dari jaringan Karena sifat meristematis ini Mempengaruhi Responsivitas Explan ke media Nah kalau bisa Jaringan-jaringan Yang masih muda ya Karakter bagian tanam Nah karakter disini Kita juga memperhatikan Kemudahan Dan resiko kontaminasinya Misalnya Bagian tanam Yang berada di dalam tanah Misalnya kita akan Mengambil Explan dari akar Karena dalam tanah Tanah itu Banyak mikroorganisme Resiko kontaminasinya Lebih tinggi Nah tentunya Tindakan apa nanti Tindakan dalam artian Kira-kira Kita akan menggunakan Bahan serilan apa Karena dalam tanah Tekniknya bagaimana Nah ini Mungkin lebih Spesifik lagi ya Nah Kemudian tanaman-tanaman Yang bergetah Memiliki resiko Browning lebih tinggi Karena Getah Atau Mungkin itu Merupakan Senyawa venol Yang keluar Dari bagian tanam Kalau kita mengkulturkan Kan dipotong Pemotongan itu Misalnya ada tanaman Yang bergetah Mengeluarkan senyawa venol Biasanya Ada tanaman-tanaman Yang senyawa venolnya tinggi Contohnya mungkin Tanaman pisang Pisang itu Getahnya tinggi Nah ini Teknik sterilisasinya Juga harus Dibedakan Bagaimana Nah seperti itu Kemudian bagian tanaman Yang memiliki cadangan Makanan lebih Ini lebih mudah Dikulturkan Contohnya kita menanam Biji muda Biji ada bagian Ada bahan tanamnya Kemudian ada Embryonya Ini biasanya Lebih mudah Untuk Dikulturkan Apalagi biji Biasanya tertutup Dalam kondisi tertutup Biasanya Dalamnya ini Secara alami Lebih Bersih Steril Jadi Kalau misalnya Menggunakan biji Kita Menggunakan Metode Sterilisasinya Jika lebih Lebih Simpel Dibandingkan dengan Yang dalam tanah Contohnya Misalnya kita Mengkulturkan Kalau dalam tanah Itu apa ya Wortel Contohnya Nah ini Bagaimana Metode Sterilisasinya Nah itu Beda dengan Kita akan Mengkulturkan Biji Yang dalam Kondisi tertutup Atau dalam Tanaman Perkebunan Bagaimana Kita Mengkulturkan Daun Ya Daun tebu Daun tebu Kondisinya tertutup Dalam Nah Teknik sterilisasinya Lebih mudah Kemudian kita Mengkulturkan Kakao Embryo kakao Nah sterilisasinya Juga lebih mudah Karena di dalam Colton Kemudian Ukuran Eksplan Nah Besar kecilnya Juga mempengaruhi Beresiko terhadap Kontaminasi Ya Ya standar lah Untuk ukuran Eksplan Jangan terlalu besar Juga jangan terlalu Kecil Karena terlalu kecil Juga resiko Kematian Tinggi Tapi memang Resiko kontaminya Kecil Ya yang sedang Sedang saja Kemudian Teknik sterilisasi Nah Dalam teknik sterilisasi Ini Ya Memang kita Menggunakan Bahan-bahan kimia Bahan-bahan Serilan Baktericida Fumicida Dan bahan-bahan Desinfektan lain Untuk menekan Atau Menghilangkan Kontaminasi Berupa mikroorganisme Yang menempel Di permukaan Eksplan Ya Jadi Serilisasi Eksplan Dengan bahan Serilisasi Adalah Sebatas Membersihkan Debu Cendawan Bakteri Serta mikroorganisme Lainnya Pada bagian Permukaan Eksplan Ya memang Terkadang Anda kalah Bakteri Atau Bakteri Ya Bakteri Internal Itu Kadang-kadang Muncul Dalam Apa ya Eksplan Walaupun Permukaannya Sudah bersih Tapi Tahu-tahu Sebulan kemudian Muncul Bakteri Ternyata Itu adalah Bakteri Internal Dari Dalam Eksplan Oke Step berikutnya Adalah Sterilisasi Bahan Tanam Nah ini Penting ya Sterilisasi Setiap Bahan Tanam Mempunyai Tingkat Kontaminasi Permukaan Yang Berbeda-beda Tergantung Dari Jenis Tanamannya Misalnya Tanaman Berkayu Atau Tanaman Herba Nah Kadang-kadang Tanaman Berkayu Ini Lebih Sulit Iya Kemudian Bagian Tanaman Digunakan Apakah Itu Pucuk Apakah Itu Daun Nah Itu Tingkat Kontaminasi Berbeda-beda Morfologi Permukaan Esplan Kadang-kadang Kadang-kadang Ada Esplan Esplan Yang Memiliki Apa Ya Istilahnya Bulu Ya Bulu Saya Berbulu Permukanya Berbulu Nah Resiko Lebih tinggi Pada Tanaman Berbulu Contohnya Mungkin Pada Daun Tembakau Yang Masih Muda Kemudian Batang Stevia Itu Permukaannya Relatif Berbulu Teknik Serilisasinya Juga Ada Khususus Kemudian Lingkungan Tumbuhnya Di Greenhouse Atau Di Lapangan Nah Kalau Di Greenhouse Tentunya Resiko Kontaminasinya Lebih Rendah Kemudian Waktu Musim Mengambilnya Kalau Musim Hujan Atau Musim Kemarau Juga Mempengaruhi Ya Musim Kemarau Resikonya Debu Membawa Mikroorganisme Nah Terus Musim Hujan Resikonya Lembab Lembab Kalau Kita Enggak Intens Melakukan Perawatan Penyemprotan Bakteris Tidak Ya Resikonya Banyak Perkembang Jamur Jamur Atau Bakteri Karena Kondisi Musim Biasanya Lembab Kemudian Umur Tanaman Ya Ini Berupa Tanaman Seedling Atau Tanaman Dewasa Juga Mempengaruhi Dan Kondisi Tanaman Apakah Sakit Atau Sehat Ya Kalau Biasanya Tanaman Yang Sakit Ini Ya Kalau Dikunturkan Biasanya Biasanya Dalam Kondisi Stress Dikunturkan Ada Kalanya Resiko Browningnya Lebih tinggi Malah Prosesur Sterilisasi Harus Ditentukan Melalui Percobaan Pendahuluan Terlebih Dulu Kalau Misalnya Kita Tidak Melakukan Percobaan Pendahuluan Kita Bisa Mencari Literatur Literatur Dari Penelitian Yang Sudah Ada Itu Bisa Digunakan Sebagai Referensi Atau Kalau Misalnya Kalian Ingin Melakukan Penelitian Di Sterilisasi Jika Bisa Silahkan Mungkin Waktunya Lebih Cepat Karena Kita Hanya Melihat Kontam Kontam Berapa Bagaimana Teknik Sterilisasi Dan Ini Penting Karena Teknik Sterilisasi Misalnya Tanaman Yang Sama Di Lab Ini Dan Di Lab Yang Lain Itu Terkadang Berbeda Hasilnya Makanya Teknik Sterilisasi Juga Penting Untuk Dilakukan Penelitian Prinsipnya Dalam Sterilisasi Bahan Tanam Adalah Jadi Sel Tanaman Dan Sel Sel Mikroorganisme Sumber Kontaminan Adalah Sama-sama Benda Hidup Kontaminan Ini Harus Dihilangkan Tanpa Mematikan Sel Tanaman Bagaimana Bagaimana Caranya Bahan Bahan Kimianya Jangan Sampai Mematikan Tanamannya Jika Bahan Kimia Yang Digunakan Hanya Membunuh Mikroorganisme Saja Kalau Kita Terlalu Pekat Menggunakan Bahan Kimia Resikonya Sel Tanam Yang Akan Mati Oke Ini Beberapa Jenis Bahan Kimia Yang Sering Digunakan Untuk Serilisasi Bahan Tanam Ada Kalsium Hipoklorid Natrium Hipoklorid Hidrogen Peroksida Perak Merkuliklorida HGCL Betadine Fungisida Antibiotik Alkohol Beklin Atau Sanclin Ini Atau Klorok Ini Banyak Digunakan Sebagai Bahan Tanam Ini Konsentrasi Standarnya Tapi Tentunya Untuk Kita Masuk Untuk Sterilisasi Tanaman Kita Tidak Bisa Menggunakan Ini Hanya Tabel Acuan Umum Untuk Tabel Acuan Yang Paling Khusus Kita Melihat Hasil Penelitian Seperti Itu Nah Untuk Meningkatkan Efisiensi Pesterilisasi Pada Kultus Jaringan Dapat Menggunakan Twin Dengan Cara Meleteskan Satu Sampai Dua Retes Dalam Larutan Sterilisasi Tujuan Untuk Apa Twin Ini Seperti Sabun Seperti Tujuannya Untuk Tegangan Permukaan Bahan Desinfektan Jadi Lebih Rendah Sehingga Bahan Desinfektan Dapat Menyentuh Lekukan Lekukan Kecil Atau Rongga Rongga Kecil Atau Celah Celah Kecil Mungkin Mungkin Antara Bulu Bulu Ekspan Karena Terang Kecil Yang Ada Di Ekspan Sehingga Misalnya Ada Mikroorganisme Yang Masih Nyelip Di Antara Bulu Bulu Kecil Itu Kalau Dengan Menggunakan Twin Bahan Bahan Seri Mampu Untuk Menyentuh Seluruh Permukaan Ekspan Pembilasan Yang Berkali-kali Dengan Aquatis Steril Sesudah Perendaman Dengan Larutan Bakterisida Fungisida HGC Ini Perlu Dilakukan Karena Kalau Kita Tidak Membilas Ya Mungkin Beresiko Terhadap Nanti Malah Merusak Ekspan Jadi Kita Harus Memastikan Ekspan Yang Sudah Disterilisasi Menggunakan Bahan-Bahan Sterilan Ya Benar-benar Bersih Menggunakan Aquatis Yang Steril Kalau Kita Membilas Dengan Aquatis Biasa Tidak Disterilisasi Kembali Lagi Ngapain Kita Capek-capek Menggunakan Desinfektan Membilas Dengan Aquatis Yang Steril Teril Terima 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 Terima